PENIKAHAN ADUHAI BAB 120 Hasna merebahkan dirinya di tempat tidur perjalanan 7 jam di pesawat terasa sangat melelahkan, belum ditambah dengan bangun lebih awal agar tiba di bandara tepat waktu dan proses check-in hingga boarding yang memakan energi. Ia sangat bersyukur kalau selama perjalanan tidak ada keluhan yang berarti hanya kakinya yang bengkak karena terlalu lama duduk. Mereka tiba jam 5 sore karena mengambil penerbangan pagi. Mereka pulang lebih cepat karena Arhan harus mengikuti ujian komprehensif besok, sehingga mereka menyesuaikan jadwal penerbangan dengan tim leader walaupun sebagian besar masih ingin mengeksplorasi kota Tokyo. Saat tiba di bandara mereka langsung berpencar, Hasna yang belanjaannya paling banyak, tasnya sampai jadi beranak dua, yang ketibaan reseki membawakan tentu saja anak laki-laki yang tentu saja tidak bisa protes karena tatapan tajam mata Arhan. Arhan sempat mengutarakan keheranan saat Hasna ikut pulang dengan Amerah. Laki lumanana. Ia membantu memasukkan koper Hasna ke dalam mobil Amerah. Hem lagi keluar kotakan, supir lagi mengantar anak-anak les. Jadi ikut sama Amerah aja, Hasna tersenyum, kebohongan harus diutarakan supaya tidak meresahkan semua orang. Arhan tidak banyak bertanya, semua orang sudah merasa lelah ternyata tujuh hari di luar negeri betul-betul menguras energi. Hari ini Hasna ingin beristirahat total, tidak ada lagi energi untuk membuat story untuk Maura, tubuhnya terlalu lelah. Reza Pov. Apa yang harus aku katakan kepada anak-anak? Kemana dia pergi? Apakah jadi pulang ke Indonesia atau dia benar-benar mengambil interkelas? Pikiran-pikiran itu terus berkecamuk di kepala sepanjang perjalanan pulang, rasanya otak ini terasa buntu. Harus berpikir tenang dan tidak panik, itu yang kemudian ku ingatkan dalam otakku. Untuk bisa mengikuti interkelas artinya tinggal lebih lama dari satu minggu dan dibutuhkan visa khusus, jadi tidak mungkin dia mengikuti interkelas mendadak seperti memutuskan liburan saja. Artinya dia pulang? Kalau Hasna pulang mengambil pesawat kemarin pagi artinya tadi malam dia sudah sampai ke Indonesia, dia tidak mungkin langsung pulang ke Bandung dengan kondisi sekarang pasti lelah dan baru akan pulang ke Bandung hari ini. Jadi sekarang aku harus memastikan saja apakah dia pulang ke Bandung atau tidak. Paling cepat adalah mengontak Mama Merin, hanya tinggal memikirkan alasan supaya tidak mencurigakan. Akhirnya kuputuskan mengirimkan pesan dengan pertanyaan menanyakan kabar. Assalamualaikum Mama. Apa kabar? Maaf Reza jarang mengontak agak sibuk kemarin. Bagaimana kondisi Mama dan Ayah semoga selalu sehat. Anak-anak Alhamdulillah selama ditinggal kondisinya baik, hanya mau rasanya sering kangen sama buna. Salam untuk keluarga besar di Bandung. Aku langsung mengirimkan pesan ke Mama, kalau mengirimkan ke Emran bisa panjang pertanyaan tentang Hasna yang sudah pasti tidak bisa ku jawab. Tak berapa lama pesan langsung dibalas oleh Mama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah asalnya Mama mau telepon tapi khawatir mengganggu A.A. Reza lagi rapat jadi Mama teks aja. Mama kaget kemarin dikasih tahu Emran kalau Hasna mau lanjut program interkelas, dia gak bisa Mama hubungi HP-nya mati, katanya lupa gang hidupin Roaming Internasional. Mama jadi khawatir, terus kasihan anak-anak kalau ditinggalkan terlalu lama. Dari jawaban Mama aku sudah pastikan kalau Hasna tidak pulang ke Bandung, dia sudah berbohong akan mengikuti interkelas, benar-benar perempuan itu kalau sudah bertekad semuanya akan dilakukan. Semoga saja kondisinya sehat, perjalanan jauh dengan kondisi hamil sangat rentan apalagi dengan kondisi hamil muda sekarang. Otakku terasa buntu, kemana dia pergi? Kalau melihat video yang dibuat untuk Maura dia duduk di kamar yang lumayan luas, ada tempat tidur ukuran sedang, pantri kecil seperti apartemen tipe studio. Tiba-tiba aku teringat akan janji pertemuannya dengan Amera di pesan untuk melihat beberapa lokasi. Amera? Amera? Kenapa tidak terpikir untuk menelpon anak itu? Pasti dia bisa dihubungi. Langsung kulihat HP Hasna, bodoh sekali tidak terpikir dari tadi. Tut, tut, tut tiga kali nah sambung tut, tut, klik, telepon diangkat, yes. Assalamualaikum, kemudian diam mungkin dia bingung karena nomorku tidak dikenal. Waalaikumsalam, ini dengan Amera, saya Reza suami Hasna, lama diam tidak ada jawaban sama sekali. Amera sudah pulang ke Indonesia kan? Bisa saya bicara dengan Hasna, aku yakin kalau dia satu-satunya yang tahu di mana Hasna tinggal. Lama diam tidak ada jawaban tapi sambungan telpon tidak dimatikan, bagus tinggal diyakinkan saja. Mas? Eh pak, saya belum sempat berterima kasih sudah memberikan kesempatan saya sehingga bisa mengikuti studi banding ke Jepang. Saya bermaksud mengembalikan uang yang sudah bapak bayarkan, tapi saat ini saya masih belum punya, perempuan ini malah membahas tentang biaya perjalanan. Tidak usah dipikirkan dan tidak usah dikembalikan, saya senang kamu bisa ikut sehingga Hasna ada yang menemani. Sekarang saya perlu untuk bicara dengan Hasna, bisa kamu berikan alamat tinggalnya sehingga saya bisa bertemu, lama terdiam dan sepertinya dia sedang berpikir. Maaf pak saya tidak mengerti bapak bicara apa, kemarinkan Hasna sudah pulang, maaf pak saya sedang menyetir jadi tidak bisa bicara terus. Terima kasih sekali lagi atas bantuan bapak, dan sambungan telpon langsung diputus. Ternyata dia berteman dengan perempuan tidak tahu sopan santun, memutus hubungan telepon secara sepihak, tapi kalau mendengar dari ucapannya yang terdengar panik ia tahu di mana Hasna tinggal. Kubuka semua pesan antara Hasna dan Amera di HP, selama ini aku melewatkan petunjuk penting tentang keberadaan Hasna selama ia mengantarkan Maura ke sekolah. Kupikir dia pergi ke kampus atau ke tempat kosannya yang lama, ternyata bukan, atau apakah dia pergi ke kostannya yang lama, tidak ada salahnya dicoba. Pak Agus kita langsung ke kostan Bu Hasna yang lama, Pak Agus yang sedari tadi mendengarkan pembicaraanku dengan Amera pasti sudah menebak kalau ada suatu yang salah. Bu Hasna tidak pulang ke rumah pak. Dia melihat kespion dan aku hanya diam, biarkan saja dia menebak-nebak, malas rasanya menjelaskan sesuatu yang untukku sendiri terlalu membingungkan. Seperti yang sudah kuperkirakan dia sudah memindahkan semua barang-barangnya dari kostan lama, Hasna ternyata sudah merencanakan ini. Ia menitipkan kunci katanya nanti ada teman yang akan melanjutkan tinggal di kostannya ini. Akhirnya aku putuskan kembali ke kantor, sebelum menemukan titik terang di mana keberadaan dia sekarang aku belum berani pulang bertemu dengan anak-anak. Aslin tampak menunggu kedatanganku di kantor, dia tidak banyak bicara sudah tahu kalau kondisiku sedang tidak baik. Belum ketemu titik terang pak, akhirnya dia bertanya juga. Aku langsung melirik kesal, kalau sudah ada petunjuk tentu aku tidak akan ada di kantor. Tidak ada, teman seperjalanannya sudah saya telpon tapi tidak mau bicara, malah pura-pura tidak tahu kalau Hasna belum kembali ke rumah, jawabku. Dari pesan-pesannya sudah bapak cek mungkin dia pernah janjian di mana atau mau pergi ke mana, aku cuma meliriknya, dari pagi aku hanya makan sedikit badan terasa lemas. Kuberikan HP Hasna pada Aswin, kamu periksa saja sendiri, mungkin bisa menemukan petunjuk di mana dia sekarang. Aswin langsung mengambil dan terlihat sibuk memeriksa HP. Bapak sudah memeriksa foto-foto yang dikirimkan ini, Aswin menyodorkan beberapa gambar sarellok yang dikirimkan oleh Amera kepada Hasna. Aku menggeleng, pikirku kemarin mereka janjian untuk bertemu karena ada tugas atau lainnya. Saya cek ya Pak Dimap, soalnya dalam beberapa pesan mereka seperti janjian untuk mencari sesuatu, Aswin langsung beranjak pergi ke mejanya, aku hanya bisa menyerahkannya pada Aswin untuk mencari informasi. Sejak kemarin aku kurang tidur karena sibuk merapikan kamar Hasna, rasanya istirahat beberapa menit akan mengembalikan energi, semoga bisa bermimpi bertemu dengan Hasna. Entah berapa lama aku tertidur, tapi cukup membuat pikiranku menjadi lebih ringan dan tenang. Win bisa pesankan makan siang, aku lihat sudah jam 3 kurang, pantas saja perut terasa lapar. Kulihat beberapa pesan masuk di HP selama aku tertidur. Dari Papa Ardi, tampaknya ada hal yang penting. Papa tidak bisa memecat Arsi dari posisi sekretaris direksi, kita hanya punya bukti foto dan tidak menjadi bukti langsung kalau foto kiriman Arsi yang membuat Mita kena serangan eklamsia. Malah bukti hasil visum kalau kamu mencekik Arsi lebih memiliki kekuatan hukum sehingga kamu bisa dituntut. Papa sudah berdiskusi dengan beberapa anggota direksi dan mereka juga tidak bisa mengambil sikap karena ini masuk ranah pribadi. Kecuali kalau Arsi melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Aku hanya bisa menarik nafas, sudah bisa diperkirakan. Walaupun kita memiliki saham yang paling besar, tapi ini bukan perusahaan keluarga yang bisa memecat orang karena masalah pribadi. Untuk saat ini jangankan untuk bekerja dengannya, untuk melihatnya saja malas. Pak, tampaknya Bu Hasna mencari apartemen, tiba-tiba Aswin masuk dan membawa beberapa kertas. Ternyata ini adalah lokasi-lokasi apartemen yang ada di sekitar kampus. Aswin menunjukkan lokasi apartemen. Hem pintar dia benar-benar tidak ingin ada orang yang mengenalinya. Mana lokasinya apartemen yang paling dekat ke kampus tapi lingkungannya nyaman. Semakin kesini aku sudah mengenal selera Hasna dia tidak suka lingkungan yang steril dan kaku, ia pasti akan mencari lingkungan yang family friendly. Aswin kemudian memisahkan beberapa kertas, ternyata ada tiga lokasi yang harus aku cek lokasinya. Mana lokasinya? Akan aku lihat sekarang, aku sudah kehilangan minat akan pekerjaan, apalagi setelah membaca pesan dari papa, baru kusadari, ternyata selama ini aku bisa bekerja dengan baik dan tenang karena Hasna. Huh tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Ternyata ketiga lokasi apartemen agak berjauhan tempatnya, sehingga baru jam sembilan aku sampai di rumah. Lelah sekali hari ini, aku harus memikirkan bagaimana caranya bisa menemukan dia, semakin dirasa ingin bertemu dan melihatnya semakin menyesakkan dada. Apakah dia merasakan hal yang sama? Bukankah dalam surat kecil yang ia tulis dalam tespek itu dia mencintaiku? Apakah perasaan cintanya juga menghilang karena kebenciannya padaku? Bagaimana kondisinya sekarang apakah baik-baik saja? Akhirnya aku putuskan untuk mengirimkan pesan pada Amera. Malam Amera, aku cuma mau minta informasi apakah Hasna sehat. Aku khawatir dia kelelahan setelah perjalanan kemarin, masih jam sembilan lebih mudah-mudahan ia belum tidur. Tidak lama terdengar ada balasan. Hasna sehat? Bapak tidak usah khawatir saya akan menjaganya. Berikan waktu untuk Hasna menenangkan diri pak, mohon maaf saya tidak bisa banyak membantu. Aku merasa lega, walaupun dia tidak menceritakan apapun tapi ia memberikan jaminan kalau Hasna baik-baik saja itu sudah cukup bagiku. Besok tinggal mencari tahu di mana lokasi dia tinggal sekarang. Tok, tok, papi aku bisa masuk. Hujan? Anak itu belum tidur. Ia masuk, dia masuk dengan muka yang terlihat penuh kekesalan. Ada apa ini? Papi, aku minta papi jujur. Apa papi dan buna akan bercerai? Ini pertanyaan apalagi kenapa dia berpikir seperti itu? Ada apa kenapa kamu berpikir seperti itu? Hujan menunjukkan HP-nya dan kulihat dia membuka email dari Hasna. Assalamualaikum kakak, Apa kabar sayang? Buna bayangkan kakak pasti lagi duduk di meja sambil buka-buka Youtube, dengerin lagu pakai headset, hemkangen sama kakak to the max. Hari ini buna sudah menyelesaikan kegiatan kunjungan akademik. Buna senang sekali bisa datang ke sini. Negara maju universitasnya memang hebat. Buna berharap nanti kakak bisa sekolah di luar negeri seperti papi. Perpustakaannya sangat bagus dan lengkap, sayang bukunya dalam bahasa kanji jadi buna gak bisa baca. Selama lima hari di sini, buna melihat banyak hal dan belajar banyak hal juga, mereka ternyata bisa maju karena orang-orangnya sangat fokus, tidak banyak ngobrol yang gak penting kayak kita. Yah tapi itu memang karakternya, jadi kita tidak bisa menganggap kalau bangsa kita buruk. Bukankah orang Indonesia terkenal karena keramahan dan senyumannya yang tulus? Di sini buna jarang melihat orang tersenyum dan tertawa. Buna merasa sepi dalam keramaian. Kakak buna minta maaf, kalau buna belum bisa pulang sekarang. Buna masih harus belajar dan banyak yang harus diselesaikan. Buna janji akan pulang secepatnya. Buna minta kakak bersabar dan menemani adek dulu yah. Buna nanti akan belikan oleh-oleh yang banyak buat kakak, termasuk mercandi CBTS kesukaan kakak. Love you always kakak hujan. Buna. Dia rupanya sudah mempersiapkan segala hal, sampaikan mengirimkan email pemberitahuan pada hujan, padahal aku sengaja pulang lebih malam supaya tidak usah menjelaskan pada anak ini. Sekarang aku minta papi jujur, papi selingkuh sampai buna pergi dari rumah. Anak ini selalu saja menganggap aku sebagai pihak yang membuat masalah. Kenapa kakak menganggap papi sampai sejauh itu? Aku tidak mengerti kenapa dia sampai berpikir seperti itu. Beberapa minggu kebelakang papi selalu marah-marah sama buna dan di rumah seperti selalu kesal. Teman aku cerita kalau ayahnya juga bersikap seperti itu dulu dan kemudian ternyata selingkuh dengan teman kerjanya dan sekarang orang tuanya bercerai. Aku sudah bilang sama buna tapi buna gak percaya. Sekarang buna pergi dari rumah, aku tahu alasan pergi ke Jepang hanya supaya tidak bertemu papi. Kemarin-kemarin aku lihat papi seperti orang yang bersalah dan buna tidak mau bicara sama papi. Papi pasti selingkuh dan ketahuan, anak ini sepertinya terkontaminasi oleh cerita-cerita di sinetron. Papi tidak selingkuh. Papi dan buna memang sedang ada masalah tapi kami tidak akan bercerai. Cuma masalah komunikasi saja, aku tidak tahu harus bicara apa sama anak ini. Tidak mungkin menceritakan semua masalah pertengkaran. Sekarang buna di mana? Itu lagi yang ditanyakan, kalau tahu juga sudah ada sekarang di rumah. Papi lagi cari, besok kesana, jawab ku kesal. Anak ini susah sekali dibohongi. Carinya di mana? Ingin rasanya memiliki anak yang penurut dan tidak memaksakan kehendak seperti dia. Ada tiga apartemen yang tadi sudah papi lihat, jawab ku pendek. Jadi buna sudah pulang ke Indonesia. Kapan? Aduh anak ini, aku langsung menatapnya kesal. Kalau papi tahu kapan pulangnya papi gak akan nyaris seperti ini pasti langsung menjemput di bandara. Dia langsung duduk di kursi di depanku. Kenapa buna sampai gak mau pulang ketemu kita? Ada masalah apa sama papi? Aku langsung mendengus, ini urusan orang dewasa. Kamu tidak akan mengerti. Sekarang kamu tidur sudah malam, dia langsung bangkit dan menyimpan tangannya di meja dan menatapku dengan lekat. Besok aku ikut mencari buna, aku sudah gak percaya lagi sama papi, aku hanya bisa menggelengkan kepala. Siapa yang mengajari anak ini lancang bicara? Maaf ya mas resa, kan sudah tahu kalau sifat kakak hujan turun dari bapaknya kalau mukanya mirip ibunya.